Surabaya International Kite Festival 2017 atau Festival Layang-layang Surabaya 2017 mulai digelar di side area Long Beach Timur Pakwon City Sabtu 19 Agustus diikuti ratusan peserta andika bentuk layang-layang mulai diterbangkan menghiasi langit Surabaya yang tampak cerah ada yang menerbangkan layang-layang berbentuk tokoh-tokoh budaya ada pula yang menerbangkan layang-layang bertema kemerdekaan dalam pembukaan hari ini para peserta belum bertanding melainkan hanya eksibisi atau memamirkan layang-layang unik masing-masing diantara layang-layang itu ada yang unik yaitu milik Muhammad Nadsir dan Riga Tanresila asal Jakarta layang-layang mereka disebut Revolution Kite yang bisa seolah menari di langit sembari diiringi lagu daerah re ayo re lagu-lagu nang tunjungan wali kota Surabaya Tririsma hari ini dan para penonton terlihat menikmati kreasi ini Riga Tanresila mengaku lebih dari sebulan mempersiapkan penampilan mereka malum layang-layang ini tidak diterbangkan dengan benang tunggal melainkan 4 benang sekaligus jadi sebelum kita bikin koreografi kita pilih lagu dulu pilih lagu kita cocok berdua baru kita bikin koreografinya kita latihan berapa kali khusus untuk Surabaya kita bikin koreografi dengan lagu re ayo re khusus kita bikin koreografi dengan air koreografi dengan ins kinda kita tinggal